Buat teman-teman Aremania Aremanita dan sedulur Aremania, mohon bantu subscribe channel Arema Biru TV, supaya kami makin semangat menampilkan berita terupdate yang tentunya untuk kalian semuanya. Tanggal 1 Oktober tahun 2022 merupakan saksi bisu di mana mencekamnya dunia sepak bola Indonesia, Kanjuruhan merupakan tempat di mana hal mencekam tersebut terjadi. Terkait kejadian tersebut, ada pihak yang menginginkan dibubarkannya Arema FC, dan ada pihak yang menginginkan perdamaian semua supporter yang ada di Indonesia. Dari kejadian tersebut kita belajar bahwa nyawa lebih mahal dari sepak bola. Sebanyak kurang lebih 131 nyawa melayang. Buntut dari kejadian Kanjuruhan ada 6 tersangka yang sudah ditetapkan. Tentunya kejadian Kanjuruhan akan menjadi ancaman sanksi dari FIFA, namun Pak Presiden sudah mengumumkan bahwa Indonesia tidak terkena sanksi. Pak Pres menyatakan bahwa FIFA akan datang ke Indonesia untuk merembukan masalah yang terjadi di Kanjuruhan. Saat ini pertandingan BRI Liga 1 dihentikan, hal itu diminta langsung oleh Pak Pres untuk menghentikan pertandingan sementara hingga evaluasi selesai.